Di mana saja Ahok berada, kehadiran puput Nas Titi Devi kerap menjadi sorotan. Wanita cantik itu rela meninggalkan pekerjaan sebagai polwan dan berpindah keyakinan demi Ahok. Namun kali ini, banyak yang bertanya-tanya, di mana puput saat Ahok pulang kampung. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama, Ahok BTP, keluar penjara pada tanggal 24 Januari tahun 2019. Serangkaian kegiatan langsung dikerjakan Ahok BTP. Ada beberapa hal yang menarik selain berita Ahok BTP keluar penjara. Satu di antaranya adalah berita keinginan Ahok BTP menikahi seorang mantan polisi wanita. Polwan, bernama puput Nas Titi Devi. Keduanya, pelan tapi pasti akhirnya berani bicara ke publik soal keseriusan hubungan tersebut. Bahkan, mereka sudah ada panggilan sayang satu sama lain. Ahok BTP memanggil puput dengan sebutan Buin atau Anae. Yang dalam bahasa Korea berarti ibu atau pasangan yang sudah menikah. Sedangkan puput memanggil Ahok BTP dengan sebutan Yobo artinya sayang. Baru-baru ini ada masalah lain yang menjadi pembahasan di dunia maya. Apa itu? Tidak lain berkaitan dengan Ahok BTP saat makan siang di kediaman orang tuanya di kampung halamannya. Desa Lenggang, Kecamatan Gantong, Belitung Timur, Sabtu. Tanggal 2 Februari tahun 2019. Titik. Saat itu, Ahok BTP tak datang sendirian. Ia ditemani ibundanya, Buniar Tiningsih dan juga kedua anaknya Nikola Sean dan Daud AlBNR. Tak ada penyambutan istimewa di kediaman rumah orang tua BTP ini. Hanya ada karangan bunga bertuliskan Welcome Merbasuki Cahaja Purnama. Tak banyak aktivitas yang dilakukan Ahok BTP sejak berada di kampung halaman. Sang adik Hari Cahaja Purnama sempat menggugah sebuah foto kebersamaannya di meja makan. Foto itu memperlihatkan Ahok BTP sedang bersama keluarga besar makan bersama. Terlihat di foto yang dibagikan Hari adalah sosok ibunda, anak-anak dan kerabat. Hari menuliskan akhirnya bisa santap siang di rumah bersama keluarga besar. Finali Family Luntime, Tanks got happy to be home at Kampung Ahok, tulis Hari. Namun sudah lebih dari 61 komentar Facebooker memberikan tanggapan. Koma. Mayoritas dari Facebooker memberikan komentar positif. Ada yang mempertanyakan sosok puput Nasfiti Devi, Vivi Leti Cahaja Purnama dan lainnya. Seperti yang ditulis akun satu ini. Koh puputnya gede wajah Koh, calon ipar baru. Tanda tanya. Tulisan Tidamayanti Roshid. Mbak Vivi gak kelihatan Pak Heri Cahaja Purnama, tulis akun Erwin Gayu. Ibu pupu tidak ikut yapeak, tulis akun Marwoto Soekarno. Namun sorotan warga dunia maya justru pada kursi kosong yang ada di foto tersebut. Banyak dugaan soal siapa pemilik kursi tersebut. Mulai dari adik Ahok BTP seperti Vivi Leti, Basuri hingga Heri. Namun, semua menjadi lebih menarik ketika ada yang menduga kursi itu merupakan tempat duduk puput Nasfiti. Devi yaitu calon istri Ahok BTP. Hal tersebut cukup beralasan mengingat posisinya sangat dekat dengan Ahok BTP. Bahkan cenderung bersebelahan. Namun tudingan itu semua tidak ada yang tepat. Adik Ahok BTP. Heri Cahaja Purnama pun angkat bicara soal misteri pemilik kursi kosong di samping Ahok BTP. Tak hanya tulisan, Heri pun menggunggah foto ini. Begini jawaban Heri soal misteri kursi kosong di samping Ahok BTP. Soal kursi kosong? Tanda seru. Tanda tanya. Jangan kepo kita waktu makan. Saudara, teman, semua boleh duduk selama ada kursi kosong kurang kursi pun disediakan. Yang foto mbak di dapur loh, tulis Heri Cahaja Purnama. Postingan ini sudah dikomentari lebih dari puluhan Facebooker. Hoi Hei nih kepoin puputnya kok GK ikut pedal udah ada foto praweddingnya loh. Berarti udah sahjek salah satu anggota keluarga. Ratna Niki Julu. Ohem pasti pede mikirnya yang foto bukan mbak yang di dapur loh pak. Titik. Titik. Tepekan mbak baru toh. Tanda tanya. Tanda tanya. Nah pasti pede mikirnya yang foto mbaknya yang baru itu loh pak hehehe. Soni Suryono dikira buat si Anu. Titik. Broheri. Sahabat dari kecil Ahok BTP yang juga hadir di lokasi sempat mengatakan tidak bisa berkata-kata saat bertemu Ahok BTP di kediamannya tersebut. Menurut pria yang disapa Pak Ilun ini, pertemuan dengan Ahok BTP merupakan sesuatu yang luar biasa. Ahok BTP kata Pak Ilun tidak lama. Ia langsung mengunjungi makam keluarga di desa Jangkar Asam dan kekuburan ayahnya di komplek. Perkuburan Pancur. Perkuburan Gunung Kuda Desa Jangkar Asam Kabupaten Belitung Timur. Gak bisa ngomong lagi. Bahagia sekali ya. Sahabat dari kecil. Tidak bisa dilukiskan lagi lah, kata Pak Ilun saat diwawancarai pos Belitung. Ko, Sabtu. Tanggal 2 Februari tahun 2019. Titik. Sementara itu, Ahok BTP sempat menyatakan kegembiraannya saat bisa pulang ke Kampung Halaman. Kabar saya baik. Ya senang sekalilah. Ujar BTP kepada pos Belitung. Ko, saat masuki mobil saat akan ziarah kematam kakek BTP. Sabtu. Tanggal 2 Februari tahun 2019. Titik. Kurung Buka. Bantapos. Kom jadi bagaimana menurut Anda? Semoga keluarga Pak Ahok dan Ibutan diberikan kekuatan dan kedamaian selalu. Sub indo by broth3rmax